Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari Startup Sayuran Organik. Nama anggota yang pertama adalah saya sendiri, Madan Muntunikan. Yang kedua adalah Hafiz Hamidi. Yang ketiga adalah Alberto Ilham. Oke. Permasalahan yang ingin saya bahas yaitu yang pertama adalah sulitnya mencari sayur organik. Yang kedua adalah tersediaan lahan yang kurang. Dan yang terakhir adalah lamanya proses penggarapan lahan. Oke. Solusi yang kami tawarkan. Saya ingin memulai bisnis sayur organik merupakan media tanam hidroponik. Mengapa saya memilih hidroponik? Sebab petani sayur tidak perlu memiliki lahan yang terlalu besar. Sebab hidroponik bisa dilakukan bermediakan dinding. Misalkan dinding perkarangan rumah atau sebagainya. Ataupun bisa dibuat berupa rak-rak yang menyusun semakin tinggi. Melalui penanaman dapat bertingkat ke atas. Menggunakan media pipa dan perawatan tanaman lebih mudah dan lebih gampang untuk kita pantau. Oke. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visi kami ialah ingin menciptakan pasar sendiri. Agar tidak lagi tengkolak-tengkolak yang sering memainkan harga yang membuat petani menjadi merugi. Selanjutnya adalah misi kami ialah ingin mesejahterakan para petani dan masyarakat yang ingin mengulai usaha ini. list produk yang akan ditanam. Ini adalah contoh sayuran ingin sebagai sampel yang ingin kami tanam di hidroponik. Yang pertama adalah bayam, yang kedua adalah cabai, tiga sawi pakcoy, keempat brokoli, dan kelima adalah kangkung. Oke. Selanjutnya adalah produk backlog. Yang pertama ialah supplier bahan menyediakan bahan yang diimpor kami. Lalu kami memulai proses pengelolaan bahan. Lalu terjadilah proses penanaman. Dan selanjutnya proses pengelolaan tanaman dan rutinitas perawatan. dan setelah itu terjadilah proses produk marketing dan yang terakhir transaction and deal. Oke. Opportunity. Persaingan sedikit di dalam bisnis air organik. Profit. Untungan. Bisnis air organik menggunakan hidroponik jadi lahan tidak perlu luas untuk menangani. Oke. Next. Challenge. Kebanyakan masyarakat masih belum kenal dengan sayur organik independens. Harga sayur organik tidak mengikuti harga sayur non-organik. Berikut adalah pilihan kami yang pertama adalah Madani Mumpunihan sebagai hustler. Saya sendiri Apis Hamidi sebagai Hekkan dan Alberto Hilem sebagai hipster. Oke. Saya sebagai hustler di sini. Saya lebih ke pendekatan melalui social media yaitu Facebook. Kami juga membuat Facebook page dan akan mengupdate tentang startup kami dan memposti kegiatan tentang promosi startup kami. Diharapkan bisa menjadi alternatif bagi konsumen untuk lebih memilih sayur organik. Yang kedua adalah Hafiz Hamidi sebagai hacker. Tugas Hafiz sebagai hacker bertugas dalam bidang pembuatan laman website, menyediakan produk dan juga merancang struktur startup sayur organik untuk kami. Yang ketiga adalah Alberto Hilem sebagai hipster. Alberto bertugas sebagai pihak dalam menginovasi produk kami seperti tahap proses pengelolaan bahan, tahap cara penanaman, tahap transaksi dan memberikan ide dalam pembuatan laman selanjutnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tata kata yang tidak berkenan. Sekian dari kelompok saya, saya berdiri.